Intro Pemerintah Kota Kediri melalui dinas kesehatan dan elemen terkait serius dalam menekan angka kematian ibu dan bayi di Kota Kediri. Untuk itu kegiatan yoga prenatal ini akan rutin dilaksanakan di kelurahan-kelurahan. Di masing-masing kelurahan, kegiatan ini sudah rutin dilaksanakan setiap bulannya yang biasa dikenal dengan kelas ibu hamil yang terlaksana di masing-masing fokus masu wilayah. Namun ke depan, seluruh ibu hamil di Kota Kediri dapat mengikuti yoga prenatal yang diselenggarkan secara gratis oleh pemerintah Kota Kediri. Alhamdulillah untuk angka kematian ibu, Kota Kediri terrendah sejawa timur. Jadi hanya setahun itu hanya satu orang yang meninggal, angkanya sekitar 25,4 persen. Kalau tingkat nasional kan sudah di atas 130, Jawa Timur juga sama seperti itu. Nah, Kota Kediri hanya 25 persen, tapi satu nyawa ibu melahirkan itu adalah sangat berarti. Maka kami juga bersuara dengan target pemohon wali kota, kalau bisa, zero angka kematian ibu di kota ini. Kegiatan ini diikuti oleh 92 ibu hamil. Selain melakukan senam yoga prenatal, para ibu juga mendapatkan edukasi dan diskusi terkait kehamilan. Tahun 2022 tercatat, angka kematian ibu dan bayi terrendah di Kota Kediri, yakni kematian satu ibu dan dua bayi. Selain memperhatikan gizi ibu dan bayi, kegiatan olah fisik ringan bagi ibu hamil juga diperlukan. Ibu berdiri, suka menumpu di satu sisi, misalnya di sisi kiri begini, akhirnya bentuk panggul yang harusnya dia begini, karena ibu suka menumpu di satu sisi, secara tidak langsung akan berubah seperti ini. Terus yang terjadi apa? Rahim kita yang ada di atas tulang panggul ini akan ikut miring. Itu menyebab biasanya posisi bayi yang misalnya masih sungsal, matang, dia akan sulit untuk berubah. Jadi misalnya ibu ini periksa, dibilang sama bubidanya, ini posisinya masih belum bagus, coba diperbaiki dulu bagaimana cara berdirinya, cara hidupnya, jangan suka bertumpu di satu sisi. Yoga Prenatal mampu meningkatkan kekuatan dan fleksibilitas tubuh. Selain itu, gerakan-gerakannya juga melatih pernafasan untuk membantu proses persalinan menjadi lebih tenang, mudah, dan lancar. Salah satu ibu hamil, peserta Yoga Prenatal mengatakan bahwa kegiatan ini sangat bermanfaat bagi para ibu hamil, khususnya bagi dirinya. Hari ini saya mengikuti senam hamil yang diadakan Bapak Wali Kota bersama Ibu Faye. Dan saya dapat hadiah dari Green Baby, latihannya senam yoga. Apa saja gerakannya tadi? Gerakannya banyak sekali untuk merilekskan badan dan perut. Oke, sarapannya bu? Saya tetap sehat, saya ibu sehat, anak juga sehat. Dan Kota Kediri, terendah sejawa timur. Tepuk tangan dulu. Nah ibu-ibu disini kami ajak untuk kerjasama ya. Ibu-ibu hamil ini kalau bisa harus nanti melahirkan aman, kemudian bayi dan ibunya juga sehat. Makanya nanti terus konsultasi kepada bidan yang menangani. Dan juga sesuaikan atau pelajari buku KIA. Sampung-sampungan semua, nanti kalau tidak paham, bapaknya diajak belajar. Jadi nanti kalau bisa, mungkin ada kelas bapak-bapak yang untuk mendukung supaya ibu-ibu ini tetap sehat, gembira. Jadi aman dan terlindungi oleh suami masing-masing. Pesan untuk kepada ibu-ibu hamil untuk rutin melakukan ANJ, antenatal care, artinya rutin memeriksakan kehamilannya minimal selama kehamilan itu 3 kali, 3 sampai 4 kali. Minimal seperti itu. Nah kemudian terus rutin melakukan senam ibu hamil. Sebelum melakukan senam ibu hamil, konsultasi ke ibu bidan ataupun ke dokter. Karena ada beberapa kontraindikasi untuk melakukan senam ibu hamil. Yang ketiga, para ibu hamil untuk memperhatikan asupan gisinya. Dan yang terakhir, nanti kalau sudah melahirkan, jangan lupa aseklusifnya. Diharapkan dengan kegiatan ini dapat terus dilaksanakan oleh pemerintah kota Kediri. Supaya angka kematian pada ibu dan hamil serta bayi sudah tidak ada lagi di kota Kediri. Dan kegiatan ini juga bermanfaat untuk edukasi para ibu hamil. Juga stunting, ibu hamil, sehat. Yoga hamil, sehat. Baik pemirsa, itulah tadi berlangsungnya pelepasan jamaah haji kota Kediri tahun 2023. Sekaligus, senam yoga prenatal bagi ibu hamil yang dikelar oleh Dinas Kesehatan Kota Kediri. Dan akhirnya, saya Devi Ade pamit. Sampai jumpa dan salam JTV. 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 Sampai jumpa dan salam JTV.